untuk pertanyaan selanjutnya guys aku lupa tadi pertanyaan berapa ya dari Wanahari Sakti sukses selalu kak tambah rame subscribernya amin tak tunggu video kocak selanjutnya 2-3 ikan berlari tolong dong bikin konten lagi asik cakep kak maya lebih suka reaction video siapa kak ayo kepo oh hanya kepo aduh aku kok tipu ya bacanya oke aku lebih suka reaction yang mana aku suka semuanya aku selalu ketawa-ketawa liat video mereka karena di setiap konten eh di setiap kreator gaming seperti pande, cupang global wileno, bang jera milia mereka itu punya kelebihannya masing-masing guys jadi gak bisa dibandingin satu sama lainnya mereka tuh sama-sama berjuang bikin konten jadi kita harus mengapresiasi gak boleh dibanding-bandingin guys semuanya semangat terus buat konten kreator gaming Indonesia aku gak ada yang lebih suka kemana-kemana enggak semuanya sama kok untuk pertanyaan selanjutnya dari Fasa Fadillah yang bikin kakak semangat hidup bagus yang bikin aku semangat hidup ya emang hidup tuh harus semangat karena Alhamdulillah banget kita masih diberi kesempatan buat hidup diberi ya masih diberi kesempatan buat hidup di dunia ini jadi kita harus bersyukur dengan bersyukur kepada Allah dengan cara kita semangat hidup guys dengan apapun caranya makanya kita harus semangat deh karena kita masih diberi kesempatan buat hidup itu tuh harus bersyukur banget guys gak boleh disiasiain nah untuk alasan yang lainnya kenapa aku semangat hidup karena aku masih punya mimpi dan impian yang belum aku capai ya misalkan aku pengen banget ngebahagiakan keluarga orang tua aku aku pengen banget ngebahagiaan ngebahagiain keluarga-keluarga di sekitar aku keluarga terdekat aku keluarga calon ulami aku kayak gitu dan yang terpenting aku pengen neri dulu guys itu harapan apa semangat untuk hidup ya lo penyakut pengen ibadah jadi apa yang harus ditidak semangatin untuk hidup gitu karena kita harus semangat terus guys gak boleh down boleh down tapi jangan berlarut-larut kayak gitu kenapa so bijak bukan so bijak sih karena emang nanyanya kayak gitu ya pokoknya gitu harus semangat hidup karena jangan jangan cepat menyerah untuk menggapai mimpi guys untuk pertanyaan selanjutnya ini dari nama roblox zebrakroa Kak Maya bertujuan bikin youtube untuk apa kagar Q&A nah bertujuan aku bikin youtube ini khususnya konten react ini isi yang pertama itu aku emang suka banget sama konten-konten gaming ya aku selalu hobi banget nontonin konten-konten gaming yang kedua itu aku ingin mengapresiasi dan juga ikut mempromosikan konten kreator gaming Indonesia youtuber Indonesia gaming khususnya yang baru dan yang lama supaya mereka lebih semangat lagi lebih lebih berkembang lagi pokoknya ikut mempromosikan karya-karya mereka ya guys pokoknya semangat terus buat konten kreator gaming dan aku juga gak semata-mata bikin konten react ini karena aku ingin mencari keuntungan karena aku juga izin dulu sebelumnya sebelum bikin youtube ini sebelum bikin video dan ke semua ke semua youtuber yang bersangkutan di video reaction aku pokoknya gitu aku selalu izin gitu guys aku suka banget dan aku emang pengen mempromosikan mereka gitu yang ke berapa gitu ya pertanyaan yang selanjutnya ramadhan game dari ramadhan gaming kapan mulai nge youtube ini udah aku jelasin ya di video aku yang konten yang mau membuka konten QnA tapi aku mau jelasin sedikit ntar ada nah jadi aku bikin mulai nge youtube kan mulai nge youtube tuh proses bikin videonya tanggal 3 Juli nah terus di edit lah malemnya guys nah pada saat tanggal 4 Juli aku nyobain isi isi upload dan bikin youtube maya nadya ini tapi alhamdulillah ya banyak yang respon di youtube aku jadilah aku ini sampai sekarang berjalan youtube aku gitu guys awal mulanya tanggal 4 Juli baru berapa bulan sebulan lebih seminggu deh harus gitu guys masih anak-anak untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Valen Zulk Julkarnain suka duka bikin youtube kak suka dukanya suka dulu deh yang manis dulu suka dukanya aku lebih dekat dikenal banyak orang aku banyak yang doain aku yang aku banyak disemangatin sama banyak orang banyak disupport sama banyak orang yang sebelumnya aku gak kenal aku gak tau mereka siapah dan sebelumnya aku tuh bukan siapa-siapa guys yang cuma nonton di youtube gitu ini siapa sih kok bagus banget kontennya aku pengen kayak gitu sekarang aku jadi youtuber pemula guys Alhamdulillah banget sukanya banyak banyak banget aku suka untuk dukanya ada pasti pasti ada yang sebelumnya aku gak dapet komentar yang kayak gitu gitu-gitu yang pro kontra pasti ada yang kontra nya ada yang hate komen pasti ada yang sebelumnya aku gak gak bakal ngebayangin dapet komenan yang kayak gitu tapi sekarang banyak banyak yang komen gak baik ke aku banyak yang apaan sih kamu siapa kok kontennya gitu-gitu ih centil gitulah pokoknya banyak banget tapi gak apa-apa itu aku anggap sebagai kritikan ke aku biar aku tambah semangat untuk memperbaiki di konten-konten selanjutnya guys itu teh pokoknya pembelajaran buat aku gitu jangan dijadikan sebuah bikin jatuh aku gitu pokoknya aduh aku gimana ya pokoknya jangan dijadikan itu sebagai hal negatif tapi jadikan itu sebagai pembelajaran buat aku gitu aduh aku ngomong gitu menyesek yang selanjutnya kakak kak maya awal mula membuat youtube itu rasanya gimana kak menghadap kamera apa ada rasa takut tegang apa gimana kak kalau boleh tahu hehehe ceritakan mulai awal sampai akhir oke ini agak unik nih kak maya membuat rasanya membuat menjadi youtuber kalian tahu kan video aku yang pertama aku segugup apa aku gak gak bawel cuma kan nonton hahaha gitu ya pasti gugup malu ngomongnya salah salah ya sekarang juga masih salah pokoknya pas awal aku bikin youtube gitu aku berapa jam ya 3 jam deh baru selesai padahal itu cuma 15 menit tapi aku selama itu karena pas teg ih salah balik lagi terus salah balik lagi kayak gitu guys aku takut iya takut 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 gak ya pokoknya masih digandik gimana nih aku harus malu-malu gitu malu-malu guys aku malu-malu sebenarnya oh itu dari maaf aku gak disebutin namanya dari ale rahmat gebran indrian makasih buat yang udah nanya angga bay suka main game atau reaks suka dua-duanya aku suka main game suka suka nge-reaction suka udah lama-lama gue eh ini pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Hussein lama-lama gue pagerin deh itu jalannya biar gak bising mau tanya kak kenapa kalau opening atau penutupan tangannya harus sungkem seperti ini sukses selalu kak semangat terus kalian pada sampok ya sama tangan aku yang kayak gini ya eh gimana ya karena ini adalah salah satu etika sopan santun aku menyambut kalian para subscriber aku jadi kayak gini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan penutupannya emang kayak gini harus sopan jadi itu salah satu etika aku aku akan seperti itu selamanya selama bikin konten kayak gitu guys assalamualaikum jadi itu etika aku untuk menyambut kalian dengan baik dan sopan dan santun kayak gitu apa sih gak mau